Selamat siang sahabat semua pemeriksa TV Selamat jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda Wartani TV Perkenalkan nama saya Isan Pekerjaan saya teknisi atau biasa dibilang disebut tukang Pembuatan greenhouse atau untuk perbaikan Untuk skala rumahan atau usaha dan industri dari bahan bambu Perlu diketahui saya akan memperbaiki greenhouse yang sudah rusak Yaitu di sekitar usia 5 tahunan Di sini banyak yang bambu-bambu yang sudah lapuk atau rusak Yang perlu diganti dan diperbaiki Di sini juga plastiknya juga perlu diperbaiki Ada yang sudah bocor dan perlu dibersihkan karena lumut atau jadi kotor Pertama kita memperbaiki plastik UV nya dulu Terutama yang karena kemungkinan kena angin atau robek Perlu kita ganti dan kita tambal atau gimana nanti setelah perbaikan plastik Dan plastik ini sangat awet Karena sudah berumur di sekitar usia 5 tahunan Dan masih bisa digunakan, masih layak digunakan Asal pemasangannya benar, plastik ini bisa dipergunakan sampai 5 tahun atau lebih Yang kedua kita perlu melakukan penggantian bambu Bambu buat tindih Karena ini sangat penting sekali Untuk fusi menahan angin Untuk menjaga posisi plastik tetap kencang dan tidak mudah robek Bambu ini kita pasang secara melintang Dan kita tali antara ujung dan ujung Untuk menahan dari angin Plastik ini umurnya sudah lebih dari 5 tahun Tapi sudah sangat kotor karena lumut Untuk itu kita bisa membersihkannya dengan cara mencuci Caranya sangat mudah pemeriksa Yaitu dengan cara kita memakai kain yang halus Dan pakai sabun atau kain yang halus kita kaitkan dengan bambu Jadi nanti tidak merusak plastiknya Dengan melakukan perawatan seperti ini Bisa menambah usia dari greenhouse ini Di sini pemeriksa bisa lihat sendiri Greenhouse itu minimal bisa bertahan sampai 5 tahun Tapi dengan perawatan seperti ini Kita bisa menambah usia greenhouse sampai bisa 10 tahun Dengan catatan Pemasangan plastiknya harus benar dan kencang Dan harus tahan terhadap angin Demikian cara merawat greenhouse dari bambu Agar awet Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Wartani TV Channel Pertanian Indonesia Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!